Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat Bapak Gali Bagasusilo SHLLM selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pendidikan keluarga negaraan. Uji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah SWT dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada pun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang kasus pelanggaran Islam. Kasus Tanjung Priok tahun 1984. Saya dan istri Januarti, selaku moderator, akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan yang dimana anggota kelompok bernama 1. Syufi Setiana 2. Melani 3. Danistri Januarti 4. Syahrul Rombadana Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain 1. Pembukaan 2. Penyajian materi 3. Penutup Acara yang pertama yaitu Pembukaan Marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillah Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi Saya memberi kesempatan kepada penyajian untuk menyampaikan musuh diskusi Kasus Pelanggaran HAM Kasus Tanjung Priok 1984 Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 Di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia Yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka Serta sejumlah gedung rusak terbakar Selanjutnya yaitu kronologi kejadian Tanjung Priok 1984 Yang pertama yaitu tanggal 8 September 1984 Dua orang petugas koramil tanpa membuka sepatu memasuki musola asahadah Dan menyimpan pengumuman undangan pengajian remaja Islam yang tertempel di tembok musola dengan air got Selanjutnya yaitu tanggal 9 September 1984 Hal di atas menjadi pembicaraan masyarakat tanpa ada usaha dari pihak yang berwajib untuk menawarkan penyelesaian kepada jamaah kaum muslimin Tanggal 10 September 1984 Terjadi pertengkaran mulut antara jamaah muslim dengan koramil Oknum tak dikenal membakar motor petugas koramil Sehingga pihak kodim atau diminta bantuan oleh koramil segera akan melakukan penangkapan Selanjutnya tanggal 11 September 1984 Amir Biki yang merupakan tokoh masyarakat meminta pembebasan empat orang jamaah yang ditahan kodim Namun usahanya sia-sia Yang terakhir yaitu tanggal 12 September 1984 Amir Biki pada pidatonya mengajak jamaah pengajian untuk pergi ke kodim Meminta pembebasan teman-temannya yang ditahan Padahal mereka tidak bersalah Pada waktu berangkat jamaah pengajian dibagi menjadi dua Sebagian menuju polres dan sebagian menuju kodim Setelah sampai di depan polres Kira-kira 200 meter jaraknya Di situ sudah dihadang oleh pasukan abri berpakaian perang Dalam posisi pakar betis Dengan senjata otomatis di tangan Dan terjadilah pertempuran darah yang sangat tragis Faktor penyebab Peristiwa ini berlangsung dengan latar belakang dorongan pemerintah Orde Baru Agar semua organisasi masyarakat menggunakan asas Tunggal Pancasila Penyebab dari peristiwa ini adalah tindakan-tindakan perampasan grosur atau pengumuman Yang mengkritik pemerintah di salah satu masjid atau musyola asa ada Di kawasan Tanjung Periuk dan penyerangan oleh massa kepada aparat Jenis pelanggaran A. Kerusuan B. Pembunuhan C. Kekerasan Beraitan dengan pasal 28 UUD 1945 Kasus pembunuhan dan kekerasan terhadap ratus-ratus orang yang tidak sesuai dengan A. Pasal 28 A yaitu hak untuk hidup B. Pasal 28 G yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia Dan berhak memperoleh suwaka politik dari negara lain C. Pasal 28 I yaitu hak untuk hidup Hak untuk tidak disiksa Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani Hak beragama, hak untuk tidak diberbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum Dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut Adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun D. Pasal 28 J 1 yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia Orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Penyelesaian kasus persidangan kasus Tanjung Priok Pertama, menyedangkan 4 orang yang ditangkap pada tanggal 10 September Kedua, persidangan terhadap 28 orang yang dituduh ikut dalam demonstrasi Mereka ini menjadi korban penembakan 8 orang lagi diadili dalam 3 kali persidangan terpisah Mereka dituduh sebagai orang-orang yang bertanggung jawab melakukan pengrusakan sewaktu terjadinya demonstrasi Ada pun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan semuanya adalah anggota militer Baik yang masih aktif ataupun pensiunan Dua saksi utama adalah dua orang anggota militer yang menudai kesucian tempat kepadanya Meskipun tuduhan pokoknya adalah para tertutup telah menyebarkan selebaran gelap Namun, ternyata bahwa keterangan anggota militer yang jelas maku Bahwa pamplet yang menempel di misola memang disiram dengan air jendela Pada tahun 2003, diadakan peradilan kembali Jaksa penuntut umum memberikan dakwaan berlapis kepada mantan kepada Pondan Imajaya Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini Jaksa penuntut umum, Rosmanadeh, menilai terdakwa dengan sengaja membiarkan dan tidak menyerahkan anggotanya Dan terbukti melakukan penyiksaan terhadap 169 warga sipil Terkait dengan insiden kerusuhan 12 September menurut Jaksa Kedakwa yang saat itu masih menjabat kolonel ini Melanggar pasal 39 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Serta pasal 64 KUHP Dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup Berikut adalah cuplikan-cuplikan dari tragedi Tanjung Priok Pada saat tragedi dan pada saat demo di Tanjung Priok tersebut Berikut adalah cuplikan dari kelompok 5 Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun PPT yang kurang jelas Kami mohon maaf karena kami masih dalam tahap belajar Wabilahi Taufiq Walijaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh